Intro Pak bisa cerita Pak, ada sesuatu yang baru enggak Pak di wilayah Tanah Toraja yang bisa dikunjungi oleh wisatawan kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri datang ke wilayah ini Pak? Ya, terima kasih ya. Saya mewakili Bapak Bupati. Ya. Tentunya apa yang menjadi bagian harapan kita sebelum masuk Toraja, pasti masuk ke Tanah Toraja dulu. Betul. Tentunya apa yang disampaikan Bapak Wakil Bupati Toraja Utara, baik dari segi budaya, alam dan juga dengan masyarakat yang sangat unik ya, berbagi budaya masing-masing, tentunya yang akan menjadi bagian pertama dengan adanya wisata religi di Toraja. Oh ya. Ya, itu patung tertinggi. Saya kemarin menyempatkan diri ke sana Pak. Ya. Ya, bagus memang. Ya. Cuman kacanya ada yang retak sedikit Pak. Ya, saya kira itu bagian daripada struktur ya. Ya, ya, ya. Semua ada pemiliharaan ya. Ya, ya. Dan baru-baru ini kita juga, sementara ini desa wisata ya, seperti yang topik juga kita kembangkan. Di Tanah Toraja beberapa, 49 ya. Ada 49 desa wisata. Desa wisata yang sudah dinyatakan oleh pemerintah daerah. Tentunya ini yang menjadi suatu pengakuan dari pemerintah pusat, ada beberapa, dan Kolesawangan. Tentunya itu adalah merupakan hal yang sangat menjadi perhatian dan sangat dikunjungi. Kemudian Toraja juga selain daripada Toraja Utara, itu adalah keungnya dari segi tunun-tunun lokal. Yang kayak saya pakai ini Pak. Ya, kalau seperti yang demikian itu bukan Toraja ya. Tapi, ukirannya adalah Toraja ya. Ukirannya adalah Toraja. Ya. Yang nantinya mungkin tentunya kita akan replikasi masuk dalam berbagai busana-busana. Ya. Ukiran yang punya makna di Toraja itu ya. Ya. Ada satu hal yang sebenarnya belum terlalu menjadi bagian. Yang kita kenal sekarang ini Toraja adalah kopi, kemudian desa wisata. Tetapi ada satu potensi yang sebenarnya harus nanti dimediakan oleh tribun adalah geopark. Oh, geopark. Itu geopark. Itu di Toraja itu adalah satu penilaian yang mungkin bisa kita dapatkan dari UNESCO. Ya. Toraja itu terkenal dengan soal geologi, geodiversitinya. Ya. Kemudian terkenal dengan flora dan paunanya. Biodiversitinya. Toraja juga itu dikenal dengan culture, budaya. Culture diversitinya. Kalau ini menjadi bagian, media ini dikembangkan. Saya kira ini akan Toraja akan menjadi bagian daya saing. Dengan daerah-daerah lain. Saya kira itu potensi-potensi yang menjadi bagian bagi Toraja ya. Pak, kalau pakaian yang dipakai oleh Pak Ketua DPRD ini, pakaian khas Toraja atau bukan Pak? Oh, khas Toraja ini. Nah, ya. Pak Ruki namanya, Pak Ruki. Iya. Tapi kalau kuning ini, ya boleh dikata khas kolkar itu. Tapi semua warna bisa. Ya, ya. Toraja itu semua warna bisa. Semua warna boleh, Pak ya. Tergantung pesanan. Ya. Tergantung pesanan, Pak. Tidak hanya kuning tentu saja ya. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax